Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Sena ini kali ini saya mau nyoba nanam anting putri dari dari biji untuk anting putri ini ada beberapa cara untuk perbanyakannya jadi yang pertama bisa dicangkok kemudian yang kedua dengan cara stek bisa stek batang ini contohnya yang dari stek batang stek akar juga bisa kemudian dari biji juga bisa kebetulan saya dapat biji dikasih temen hari ini saya mau nyoba nanam bijinya untuk stek batang relatif jadi mudah tumbuh bahkan ukuran-ukuran besar itu masih masih bisa atau mau di stek untuk anting putri ini Oke untuk nanam dari biji buah anting putri seperti ini bentuknya jadi mirip seperti kalau teman-teman pernah lihat buah adenium mirip sekali didalamnya ada biji kemudian ada rambut atau bulunya seperti ini itu tinggal dipisahkan aja nah bagusnya untuk biji ini sebaiknya yang udah pecah nah saya yang udah saya lepas ini yang memang pecah sendiri ketika masih di pohon berarti udah udah tua udah tua banget jadi cocok nah ini saya coba pecah jadi bijinya ada jejer di dalam persis seperti adenium nah buahnya bijinya seperti ini ada bulunya tinggal dilepas bulunya nah untuk media tanamnya disini udah saya isi pasir full pasir kemudian ini udah saya basahi supaya nanti lebih mudah untuk meletakkan dan bijinya di atas medianya ini jadi tinggal di susun aja bijinya ditaruh di atas media ini saya sediakan dua potnya biar nggak terlalu rapet mungkin untuk jaraknya bisa pakai pinset untuk ngatur jaraknya langsung di jumlahnya banyak dalam satu pot nggak masalah karena nanti kalau udah tumbuh kita pisah karena kita juga nggak tahu nanti mana yang tumbuh mana yang nggak jadi dibuat rapet nggak apa-apa jadi langsung ditaburin di atas medianya sambil ditata posisinya jangan sampai kemudian di atas medianya jaraknya dikasih jarak yang cukup kebetulan bijinya lumayan banyak saya tabur semuanya terima kasih oke ini contohnya yang masih ada bulunya bisa dilepas oke setelah ini di atur di atas media ditebar di atas media di taburanya c thời 4000 kemudian selanjutnya kita akan ditaburin lapisan arus dengan pasir lagi tidak terlalu tebal ya tipis saja seperti ini lebih огeng tapi tipis aja fest pasirnya di atas nah nyiramnya nanti sebaiknya disemprot kabut aja supaya pasirnya gak lepas sampai nanti kecambahnya muncul jadi agak keliatan dan bijinya gak masalah jadi jangan terlalu tebal ini cukup basah aja itu tadi proses nanam anting putri dari biji jadi ini disiram tiap hari nanti kalau udah tumbuh atau nanti ada perubahan nanti akan saya bikin videonya untuk anting putri dari biji buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel belajar bonsai jangan lupa subscribe klik tombol merah yang ada di bawah video jangan lupa like kalau teman-teman suka dan share atau bagikan ke akun sosial media teman-teman semua terima kasih jangan lupa like subscribe Terima kasih.